Video gajah Sumatra atau Elephas Maximus Sumateranus yang dipukul di lokasi wisata tangkahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video yang beredar narasinya menyebutkan bahwa pawang atau mahut membawa gajah berputar agar para pelancong bisa berfoto bersama. Syaratnya para wisatawan memberikan sejumlah uang. Seorang ibu yang mulanya hendak berfoto urung membayar. Namun seekor anak gajah kadung mendekati pengunjung. Pawang yang tampak dalam video kemudian memukulinya. Anak gajah itu lantas kembali masuk ke sungai berlindung di bawah induknya. Merespon video viral tersebut, pelaksana tugas Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser, Adi Nurul Hadi, mengakui kejadian di tangkahan tersebut. Anak gajah yang dipukul itu bernama Boni. Usianya belum sampai satu tahun. Adi menyampaikan pihak yang memohon maaf jika kejadian itu menimbulkan persepsi berbeda bagi yang melihatnya. Menurut Adi, tindakan Mahut dengan memukuli anak gajah tersebut bukan menyakiti, melainkan mendisiplinkan gajah. Adi menambahkan tindakan tersebut juga untuk menjaga keamanan gajah dan orang di sekitarnya. Terkait dugaan permintaan uang yang dilakukan Mahut terhadap pengunjung yang ingin berfoto dengan gajah, menurutnya hal itu tidak dibolehkan. Saat ini pihaknya masih mendalami masalah tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update yang di channel Youtube Tribun Jateng.